Baik, tutorial kali ini kita akan belajar bersama Moodle tentang cara mengganti tim yang saat ini Moodle yang saya gunakan adalah versi yang terbaru 3.4 pertama kita coba masuk ke Moodle yang kita punya jadi sebelum dirubah kita menggunakan tim standarnya Moodle kurang lebih seperti ini yang menggunakan standar kita akan mencoba mempercantik tampilan ini dengan tambahan theme dari pihak ketiga tentunya kita pilih yang free atau gratis kita nanti akan mencoba menggunakan theme milik dari Votson baik, untuk menggunakan theme kita perlu cari dulu file theme nya yang kita akan coba kita cari adalah file theme dari Votson kita pilih versi yang kita gunakan adalah 3.4 ini kita download kita download dan hasil downloadannya sudah saya siapkan di komputer saya ini adalah hasil downloadan theme yang tadi kita dapat nah ini hasil downloadan langsung juga sudah datang yang ini kita ekstrak dulu kita ekstrak oke, kita ekstrak disini aja dulu berikutnya kita lihat dari data ini maka yang kita perlukan adalah yang pertama yang kita harus lakukan adalah download theme dan yang kita pilih adalah theme Votson kemudian kita ekstrak setelah itu kita copy ke folder untuk yang saat ini saya menggunakan Windows di dalamnya sudah terpasang sum folder yang terekstrak nanti kita copy di sum ht.doc.model.them baik, kita lakukan itu hasil ekstrakannya oke, kita lihat hasil ekstrakannya adalah theme yang kita punya adalah Votson ini kita copy kita masuk ke C ke C sum di dalam sum itu nanti ada ht.doc kemudian di dalam ht.doc kita menggunakan tempatnya kita tempat model kita dalam hal ini saya beri nama belajar begitu di dalamnya ada theme kita cari theme nah ini ketemu theme kemudian kita pastikan disini ini adalah awal sebelum kita belum ada Votson kita paste kita paste disini oke, sudah muncul disana baik, berikutnya adalah kita buka kita buka website atau model kita dalam hal ini saya beri nama belajar saya panggil karena menggunakan localhost localhost, belajar oke, belajar berikutnya kita masuk sebagai admin saya masuk dulu sebagai admin oke, masuk adminnya setelah itu nanti sistem akan mendeteksi bahwa ada plugin yang terinstall di dalamnya perlu konformasi dari kita apakah plugin ini kita setuju atau tidak plugin yang muncul adalah disini Votson ini yang kita maksud sebagai theme yang tadi kita masukkan karena memang ini kita sengaja dan kita inginkan maka kita setujui dengan klik upgrade model database sekarang oke kita tunggu sampai dengan model menerima theme yang tadi kita masukkan dan ada proses upgrading ternyata disana sudah terterang sukses apa yang kita lakukan kita klik continue klik sudah muncul hasil update nya kita setuju dulu kita tarik ke bawah semua komponen dari theme function yang tadi kita install kita tarik dulu semua nya ke bawah kemudian kita simpan theme theme selangga berikutnya kita akan mengganti theme standarnya dengan theme yang kita pilih tadi kita pilih menu set administration kemudian di sini ada pilihan kita akan mencoba memilih atau mengganti dengan karena ini masih standar defaultnya masih kita coba cintam kita ganti ke fontzone tampilan default di komputer kita ganti selain tampilan yang ada di komputer kita ganti nanti jika ada tampilan untuk untuk tablet termasuk tampilan untuk yang ada di hp kita ganti juga yang regasinya kita ganti kita ganti dengan yang sama kita menggunakan fontzone kita tunggu sistem masih mencari kemudian kita juga mengganti untuk yang mobile supaya nanti kalau diakses di hp tampilannya seperti apa yang kita lihat di komputer ini oke kita ganti yang ini penting satu lagi yang belum itu yang akan diakses lewat tablet oke kita cintam kemudian kita pilih option oke option oke sekarang kurang lebih tampilan tampilannya sudah mulai kelihatan berbeda ini dia bakal kita lihat set home oke tampilannya sudah berbeda sekarang kita tercantik tampilan ini kita sudah masuk di option pertama masuk sebuah administrasi sebuah administrasi kemudian disini ada trans baru saat ini karena kita sudah ada di option kita atur di optionnya bukan di item selektor lagi tapi di option oke saat ini ini adalah masih defaultnya option teman-teman bisa mengganti dari yang ada disini misalkan saya coba milih yang K12 yang K12 kita simpen oke ini tampil indik K12 kalau itu kalau set home jadinya sudah mulai tampil lantik dari module yang kita guna ke tampilan segmen tampilannya seperti ini yang kita masuk sebagai administrator atau sebagai guru nah berikutnya kita masuk untuk side zone kemarin lagi yang seperti tadi kita belak trans kita masuk ke option kemudian kita pilih untuk slide show slide show kita biarkan banyak biar kita seperti ini setelnya tetap sekitar 350 ketinggiannya ini yang bisa misalkan 2 1 ini ini terus 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 hai 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 silakan nanti temen-temen membuat gambar sesuai dengan yang sesuai dengan di sekolah masing-masing Ayo oh hai 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 kisip sebentar ya hai hai Pakai hai hai aku akan berikan untuk yang terpat itu yang terpat itu disaat itu isinya saya akan menggunakan kemudian transformasi dan berikut ini berikut ini kita simpan kita kunjungi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati